Timnas Indonesia U23 kalah 2 kali, Sintayong ngamuk dan kritik hal ini. Sebelum lanjut menonton video ini saya ingatkan buat kalian selalu dukung channel ini dengan cara like video ini, subscribe channel ini, dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru seputar berita Timnas. Timnas Indonesia U23 harus mengakui keunggulan klub K-League 2 Daejeon Hana Citizen pada laga uji coba terakhir pemusatan latihan di Korea Selatan. Skuad Garuda Muda takhluk 2-3 dari Daejeon Hana Citizen di World Cup Stadium Korea Selatan, Rabu 27 April 2022. Pelatih Sintayong merasa, Timnas U23 Indonesia masih banyak kekurangan. Pelatih asal Korea Selatan itu pun menjabarkan kekurangan skuad Garuda Muda. Secara fisik memang menjadi baik, tapi isi pertandingan sangat tidak puas, secara mental menurun. Mungkin ini karena uji coba terakhir dalam training camp kata Sintayong. Saya tegaskan kepada pemain, harus selalu lihat situasi sebelum mendapatkan bola, prediksi, dan antisipasi. Maksudnya, lawan memegang bola. Para pemain harus prediksi datang dan ambil bola dari lawan. Itu harapan saya tambahnya. Pelatih Sintayong berpesan, agar kekurangan ini dapat segera mungkin diperbaiki oleh pemain Timnas U23 Indonesia. Jika ingin meraih mendali emas SEA Games 2021 di Vietnam. Pastinya, performa harus ditingkatkan untuk juara. Tambahnya, dilansir dari haraman resmi PSSI.